selamat menikmati kita buat keliru, amar itu urusan misalnya amruka kahda urusan itu mungkin nah kepinginnya Allah kebaikan jadi urusan bersama maksudnya bahasa araba muktamar koprensi atau rapat bersama jadi apa? muktamar muktamar itu dari Hamzah maksudnya apa? urusan bersama maksudnya ada ayat waktamiru bainakum bimakruf jadi waktamiru tidak ada urusan siro kabeh bainakum antaranya siro kabeh tidak ada urusan itu bimakruf jadi urusan ngaji ini urusan maksudnya orang colong-colongan orang paten pinaten orang gontok-gontokan berarti tidak ada urusan bersama secara baik ini waktamiru bainakum bimakruf nah sehingga ketika kata amar itu tidak perintah maka yang penting itu ada urusan bersama berarti amar makruf ya ada urusan bersama tentang kebaikan bareng-bareng ngajak sholat bareng-bareng ngajak Indonesia stabil bareng-bareng ngajak ngaji itu jenisnya juga amar makruf jadi menjadikan kebaikan urusan bersama orang kudu maknanya perintah terus mentah-mentah kue gos kue habib kue kiai ngongkan-ngongkan diteng-diting ripet kan apa? sehingga sehingga karena amar itu bentuknya tidak harus perintah ada ayat sehingga percontohan itu menjadi cukup karena butuhnya kebaikan itu orang kudu bentuknya perintah karena bentuk perintah itu kan butuh otoritas sehingga negara butuh jabatan sehingga hukum kultural butuh hukum kultural misalnya pantesnya ngongkan kue kue ngongkan aku kan ya lucu kan dianggap casarap kan dia ini dikongkan kan ya ada urusan paham ya? ya misalnya kapolres ngongkan kapolres misalnya kapolres ngongkan kapolres kan ya lucu kan jadi kabel itu ada urusannya maksudnya ada aturannya cik kulturan misalnya kulau kan kecelok gieimu maksudnya pantesnya ngongkan kue orang kue ngongkan aku kan ini umur ya pantesnya umur pitong pula ngongkan si umur rong pula lagi umur rong pula ngongkan si umur pitong pula kan ya karena syaratnya amar itu minal a'la ilal adenal jadi yang jeningi amar itu dari atas ke bawah hilang-hilang jadi kita ragu beli ke temen-temen ya jadi urusan amar itu urusan bersama amar nahi juga sama nahi itu maknanya mencegah kemungkaran tidak harus pakai kata jangan tapi ada keputusan ilmu yang menjadikan inkifah menjadikan misalnya ini racun racun pilihannya dua saya bilang ini jangan minum itu juga mencegah dari kemungkaran karena ngomongin racun ya terus mati nak mati kan ngel-ngelowong mendembaran ribet lah ribet kan atau kamu menjelaskan cara ilmiah ini kalau kamu minum ini mati ini bahaya tidak ada kata jangan tapi artinya juga sama kan mencegah gara-gara dijelaskan kalau itu bahaya kamu tidak minum itu juga nahi mungkar jadi redaksinya anda harus bilang jangan nah itu penting saya utarakan karena tadi kalau kita hidup di kultur Indonesia terutama di kultur Indonesia kata perintah kata jangan itu menggurui dan itu malah melahirkan sensitifas baru orang kok apa ngongkorn-ngongkorn aku kok apa ngelarang-ngelarang tapi kalau pakai bahasa-bahasa bumai bahaya 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 itu ada satu bahasa yang menyediakan orang itu mencegah butnohi itu entah berakhir misalkan semenang-menang semenang-menang kewandani semenang-menang terus berterang cahiku itu tidak ketemu kue meninak ujubillah itu kan itu kan terus kue mikir waduh jadi tidak usah nyegar itu kandani cahiku itu tidak ketemu kue meninak ujubillah malah ingin-ingin boleh dukun supaya kue mati itu satu kata-kata saya tidak ketemu sampai gila wanita saya itu mikir wih aku dengan problem cahiku seneng cahiku seneng aku seneng wong seneng-seneng aku kata-kiranya kan gaya eleng-eleng jadi dengan pemahaman ini maka Amar Maqrafenai Mungkar itu menjilma di Indonesia itu sebagai hal yang normal mengikuti normatif kultura normatif negara normatif hukum sosial normal karena tidak harus pakai bahasa perintah atau bahasa mencegah eleng-eleng ayat kebaikan harus menjadi urusan bersama ini saya sering Pak Kapol cerita tentang polisi-polisi polisi itu mencegah dari kemungkaran pembunuhan macam-macam tugas polisi tapi yang menjadikan tidak membunuh barokai kiai-kiai yang haram membunuh doso gede barokai informasi membunuh doso gede berapa orang jutaan orang yang tidak membunuh karena tahu itu doso gede jadi kiai bagian ceritaan itu doso gede polisi bagian nangkep jadi polisi nongkap nangkep tapi intinya sama kita sama-sama ingin menjadikan kebaikan kita itu kalau tidak ada pembu itu terus ada orang jawa yang ada orang polisi orang kiai-kiai yang ada saya jembatan ini wong-wong yang dipatahkan anakmu saya bengok dengan logika itu membayangkan handikan korban itu anak kita kita kan yang mangkal dari membayangkan itu terus tidak melakukan pembunuhan ya apapun itu sepenting itu tidak saya mau jadi dong ya yang pintar itu alhamdulillah tidak saya gobloknya anak semula gobloknya saya itu pintar formulanya gobloknya kembali ke asal jadi jadi apa waktamiru bahenakum jadi bahasanya tidak harus nyegah jadi ini kayak seminar kayak tesis ini ini bingung-bingung ini ini yang terakhir contoh riwayat contoh apa ada orang itu hypersek dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa perempuan tanpa demenan rasa saya sakit seorang bos orang orang itu itu saya rasa pikirnya biasa saya sehingga ceritaku saya saya ingin Islam itu Islam saya di temenan temen saya saya pamit Nabi masuk Islam tapi oleh demen saya gue bicara, dia mesti geger, wah ya rapuh mungkin mau Islam mengalalkan terus gue agar gue agar, ngarep pun, ngarep gitu gue agar, tapi kan orang-orang juga geger, ini mau nanti yang aneh, tapi kan, gak gue cerita, cerita, cuma mau khotopi gue, salahnya menengarep salah posisi salah tempat terus orang-orang juga nanti kok rame-rame, ini aku nanti nanti yang aneh, gelam Islam tapi ngangsal demenan nanti, mah lah kok keger, gak badan suan jiran tak pengen, ngaturan apa ya, gak agak, kontennya kontennya, kontennya, konten suan orang-orang konten suan nah ini cerita bener-bener ilmiah, anak dalil gue gak tau tau moja kitab, gak gak tau sinah akhirnya soan nanti, nanti itu luar biasa cara ngandani bareng matahari nabi, gue yang jenam sing, gelam Islam oleh demenan, enggak ya rasulullah kalau itu hiper, ngatain itu nabi itu cara menduduk itu luar biasa pertama yang disebut itu menyayat hati betul atau khibu huli ummih gue seneng, yang nabokmu jadi demenan-demenan karena ini kan jenis orang nakal banyak kentang ramintal, oh kalau takbo ini gue seneng, yang nanti anak weda gak digodal, gak lor, gitu kalau itu nabi, takbo itu nabi itu mendikat itu sekian contoh ya sekian contoh ya mau lagi ummih, lih bintik, lih halatik, lih amatik atau khibu huli ummih, atau khibu huli bintik, atau khibu lih halatik, atau khibu lih aku apa, aku kiai, kiai tenan maksudnya orang maksudnya kiai tenan itu ilmuni hake, ikhlasnya ya agak wajah ilmuni hake, kebanyakan tomak, ruwet, yang di ruang tomak itu ruwet kalau itu jenis kiai tenan, kiai tenan itu ilmuni hake, orang tomak serah penting menghormati orang, serah penting pekerjaannya Allah kalau anak dahulu tahajud, kalau ngerti pengirahan itu jeneng, maksudnya orang penting jadi kalau ngerti, pengirahan itu jeneng, makhluk orang penting cuma mau dikongkan apa, makhluk rupanya kue-kue akhirnya apa, orang pengirahan yang ngutus, apa itu artinya apa, Nabi juga agak langsung dukok kalau mau nunggu, pakai logika atau khibu huli ummih, aku senang jauh, nabukmu jadi demenan-demenannya uang wah, bukanlah aku senang anakmu itu jadi demenan-demenan, bukanlah aku senang, gue senang, nabukmu, biar Nabi nyebut, atuh hibu huli ummih, atuh hibu huli bintik, atuh hibu huli ammatik, atuh hibu huli khong sampai saya ku langsung, mah ya, ampun pun Nabi pun pun ma'ru'ay tu syai'an akbar hamina zina' tuan yang zina'ukur angajar, lihat kan anak ewang dikonggak artinya Nabi tidak pakai Amar Ma'ruf pakai istighbah istighbah itu tidak logis bahwa perilaku sinai itu tidak logis karena merugikan orang lain jadi artinya apa? tidak semuanya Amar Ma'ruf bentuknya itu Amar Ma'ruf kadang Nabi itu membuka logika cara bahasa yang mindset kalau saya ngaji ini saya paham yang ngaji saya paham yang ngaji saya paham yang ngaji nah itu kan tidak apa-apa cari aman tidak apa-apa itu ya kebaikan cari aman itu ya kebaikannya suka nah itu kan sama seperti pesannya Bapak saya saya paham yang dihancam bojok pas ngaji dihancam merokok jadi untuk dua ancaman misalnya Bapak Polisi dihancam ditangkep beratalu maksudnya kalau saya ngomong dalam ketakutan Bapak istri pas ngaji saya paham yang ngaji saya paham yang rokok saya paham yang saya paham yang mulai saya paham yang tidak apa-apa itu logis nah terus contoh lagi masalah transaksi ini tidak ada transaksi dulu penduduk Medina sebelum Rasulullah Rawah itu orang yang paling curang kalau masalah transaksi dulu namanya Yastrib Yastrib itu penduduknya orang paling curang kalau masalah apa? transaksi jadi tidak kulaan satu kilo satu kilo tenang tapi tidak ngedul orang-orang di satu kilo seperti ini loh seperti ini kan ada bujok yang menurut tapi seperti itu golek-golek itu bukan benar itu jenis nakalan jadi tidak ada bujok yang menurut tidak berkata aku dosa aku dosa dosa otak-otak ini tidak tidak jelas itu tidak tidak benar tidak tidak benar nah sampai dari turunan ayat jadi kalau dia transaksi ingin satu kilo, satu kilo betul tapi kalau pas dia ngedol orang pati, satu kilo nah kulaan sapi, kulaan pitik dunia nanti ngameh tapi pitik yang sama pas ngedol di dalam sudah langit nganti koyok pitik terbaik di dunia mau padahal dunia pitik terjelek di dunia pitik yang sama pas ngedol wah pitik yang sama nah itu tidak fair nah ini ada ceritanya yang nyata kita harus pentil pelem contoh Jawa ya, pentil pelem harap contohnya jawa sepelem Jawa ya orang-orang pentil pelem, satu pelem itu kan misalnya dikulak 2 juta jadi 2 juta regani pentil atau pelem pelem kan, pentil satu mini regani 2 juta api itu gue pil singkat cerita orang medinah zaman itu ngedol pelem ujik pentil regani tetap rong juta berarti pentil dihitung regani rong juta dan itu berjalan razim nah singkulak ya tepat-tepan nak tepat jadi pelem ya badi nak kena angin ya pentil rego rong juta dan Nabi cara benayi itu juga tidak pakai amar makruf nahimungkar pernah pakai bahasa perintah tapi pakai kearifan Nabi itu oleh ngedikan harus betul mesti tidak tahu macam hadis ini kalau mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saat ini nak pentilu kena angin terus ceblok kabeh atau kena musibah kena hama ceblok kabeh lalu anda mendapatkan uang 2 juta menghalalkan uang 2 juta duwe dulurum oleh murni Nabi akhikum dulurum atas nama apa coba kamu menerima uang 2 juta itu atas nama apa coba kamu pakai atas nama apa masuk pentil rego rong juta ya atas nama pelem tapi kan rong pelem nyata nih asya pentilah nah semenjak itu terus onaturan ora oleh transaksi pelem sedurnya wujud kita bajangan kita pelem merguna pentil ketika itu ceblok uang ini pembandingnya apa dong maka kita nak ditikai hati-hati uang nanti salam tembel kita nyongkong yang ngajak nih suargo jepulnya kaya ini dewa itu rapati jelas suargo maksudnya usik hati-hati jadi kaya itu mereka transaksi ini atas nama kebenaran lupa kan aku anak ngaji yang gue kitab ini kan sohaya muslim dawe kan jinab ini kan gak ngerasa yang salah aku yang paham-paham aku kan bener aman aman lupa aku yang ini Pak Kapolai Sya Allah cerita kaya itu abid datang balik aku suara utak muamu utak muamu kaya itu sarku buat aku rasa sombong banyak sarku kalau aku misalnya sarku ilmu kulak-kulak aku sebut dol kulak nempil terus didol aku kan makomis groser pabrik atau pabrik aku itu sopuk kulak-kulak retail retail kepalan sidik-sidik kaya itu beda wong istam kudus suka kalau gak suka gak dihormati orang kaya itu harus kaya kalau gak kaya gak dihormati orang aku kaya itu kaya itu ketua dibanding orang ikut maksudnya ngomongin aku ya kalau orang gak kaya sekarang gak dihormati mana ada target islam supaya orang dihormati supaya orang itu benar gak ada target islam supaya orang di kepengennya islam orang itu benar kedua lalu kenapa hormat itu harus kaya Cina lu suka yang lasfikas lu suka judi-judi lu suka di bangkiah yang gak boleh pakai kepengen dihormati kepengen untuk Ridani Pengeran misalnya orang islam kabeh terjadi kepengen dihormati lali penting di Ridani Pengeran merokok sepun tenis sepun tenis sepun tenis aku sepun tenis aku datun diralat genuman yang pentingnya ketua yang aku bersih maksudku Allah mengerti Nabi itu cara membangun logika itu luar biasa cara membangun logika itu luar biasa artinya tidak semua kebaikan harus disebarkan dengan amar ma'ruf dengan kata perintah karena dalam ada jawa perintah itu menggurui kadang masalah kita dengan yang lebih sepuh dengan yang lebih tua dengan pimpinan tapi kalau logika semua orang bisa menerima karena itu logika kalau wali ceritanya lucu ceritanya wali-wali karena wali itu basisnya tidak berat wiri dan sewengi itu normal waras nafsu yang di wakir yang bisa tidak bisa ada wali dari wali itu lucu mereka ada 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 saya tahu yang mencet kecuali sederhana alasannya mau lucu misalnya di majikan lagi-lagi logika terus aku mangkel aku aku yakin aku tersinggung tenang tiba-tiba ngomah tetap ganas ngomah tiba-tiba ganas ganasku ganas ngomah ganasku urusan ilmiah piring dan kawan-kawan raira-aira bahagia agak dilatih bahagia kayak ngantor ngantor ASN ngantor ngantor kepolisian jam 7 jam 7 ini dipanggil jam 7 sudah hadir jam 7 jam itu setengah tidak pimpinan sebelumnya setelahnya biasanya melanggar pimpinan anak buah misalnya kamu punya pembantu saya contoh biasanya relatif dolim karena ambik bawaan relatif dolim kadang dolim selalu misalnya misalnya saya pembantu tukang cuci contoh asumsi ini contoh kamu orang kaya kamu punya pembantu yang jam kerjanya jam 7 saya ngerti jam 7 dan selalu tiap hari itu manggil dia tidak datang kecuali anda telpon dulu manggil manggil kan saya ini tidak ingin jadi pembantu yang buruk saya mengerti ada di Allah yang ingin sholat yang mau saya tidak ingin di celok saya tak balik ini saya mengerti Allah ingin sholat duhur misalnya jam rolas misalnya jam 5 saya mengerti Allah yang ingin sholat yang mau saya ingin di celok itu tunggal di pembantu saya nyapu jam itu mesti saya ingin di celok saya capopo gara-gara logika aku jadi wali akhirnya termasuk sebab jadi wali di takho pemeran kenapa jadi wali merguh aku selalu jadi pembantu wali merasa tersinggung itu kan kita itu kan kita itu kan wali saya kan wali tenang nah kalau wali masuk ya lagi-lagi kadang kebaikan ya diterangkan pakai logika orang ngamuk ngamuk oh setelah kehatan dihasilkan tempat yang mana marbot itu dipotong gaji marbot saya ini nak mucit-mucit gede kan itu kan ben clear ngaji-ngaji jadi amar marof nah himungkar itu normal tapi bentuknya disesuaikan kultur masing-masing mentang-mentang benar ngongkon bahamu mentah-mentah bah nang sholat masih ngongkon sholat ikum bahamu yasing sopan bah masih menang menang putu nabik pengiran nabik kapolres ngan atasan nabik kula nabik nabik aku mudah menang kula nabik pengiran nabik menang kabel hamba amar ma'raf na'imungkar itu bentuknya anda harus perintah karena ini harus disesuaikan kultur kan tadi kan nggak ada kultur anak nyentak orang tua kapolsek nyentak kapolres kapolres nyentak kapolres nyentak kultur kan nyentak aku dosok tenang orang jawa jambu mentah jambu mentah pembantu sering disesuaikan majikan ini kisah nyata lucunya rakan kus di majikan semua nyentak aku ini ya kus kebet malap susah kamu nyentak aku ap jeneng majikan pantas nyentak pembantu ya saya di pembantu nyentak majikan jadi kejadian ini normal ini di majikan nyentak pembantu aku ngetah ini berita anak anak pembantu nyentak majikan ya normal ini pembantu nyentak majikan anak kue cerita nyentak majikan lagi tak berita baru itu kalau orang ngetah nyentak yang ngetah aku normal aku berita yang ngetah yang ngetah itu berita mereka berita zaman akhir jadi termasuk orang kue 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 pecundang maksudnya pecundang ini kamu kan punya teori punya teori kan bujumu seneng penghasilan makanya yakin gak berarti di teori mulai duit bujumu seneng orang ngamuh itu teori anda mestinya ketika itu nyata alhamdulillah teori saya benar anda ini punya ilmu tapi pecundang kue kan di ilmu 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 ngamuh mesti syukur alhamdulillah sesuai teori lu kok malah kue gak siap lu memang ilmunya begitu normal kan ya di pintar maksudnya ngorong neng di gong orang kaguh koyak aku kudu diam mok tapi anda siap dengan ilmu anda sen anda yang berylmu anda yang siap gak fair kan lah podoh buju buju kandani teori orang ini nak kireku setia nanti duit berulah bar kewes duit berulah itu kan sesuai teori anda wani wani tak duit wani 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 tak duit koy berulah terus budumu ngamuk omongi jay coro ibu ibu teori ini uri peong lanang ya biasanya ini kus nak kire setia nak suka berulah kus ilmu kus ilmu kus orang yang lanang berulah tetap digampar padahal itu sesuai ilmu enggak sesuai kan berarti enggak semua ilmu wangi siap dong jadi ini memastikan al-islam jabil ilmi islam pro ilmu sesuatu itu dianalisis karena aku ngaji hiburan rasa tersinggung panjang nyatanya jajal misalnya tak jajal 10 ngaji suatu saat tak berubah salah lunggu kelirun salah salah buah bubar hiburan di hai wabok potongan rajliasnya logika itu penting makanya orang pinter bergoyok anjing nabi muhammad sallallahu alai sallallahu 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 di logika kayak tadi nyatakan perzinaan atau nyolong atau ngurung orang 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 ada santri orang misalnya rokok buka buat teki latar orang rokok kue buat teki orang orang misalnya dia latar buat teki orang dia kan dia ngamuk jadi logika itu penting nabi nyatakan tadi ada muda tadi misalnya dia demenan demenan uang kan ngamuk anak wedok gonjek gonjek uang kan ngamuk itu logika orang serapati ngaji sana ngamuk logika dilogikakan sehingga Islam terus kepenak Islam itu sesuai al-aklus salim sesuai al-fitrah as-salim akal itu sesuai kata hati ngaji ikhlas orang normal ngaji yang diilmu ikhlas disebar ngaji ikhlas misalnya kiai jahlu bayar kan repot kiri-kiri ini bingung bayar kiai bareng bingung orang setoran berada amok mikir nyetori kiai bareng bingung jadi ikhlas kalau normal misalnya ngaji ini terus mikir kayak itu aku ngel setoran ngilangi piring piring terbang orang di tanggal kredit rai-rai tagian ini terus saat kalau ini cara aku ikhlas itu normal ini normal lagi itu ikhlas soal pengheran mengirizki urus wilayah pengheran nyatanya orang ikhlas kelaparan pengheran ngelola rizki ini tapi teori tidak ikhlas dihentikan karena ruwet orang ikhlas ruwet misalnya orang jemblong kalis mati terus angkat kayak 2-2 juta saya ikhlas ya angkat susah apa saya ikhlas itu mati wani biru ya clear saya tahu saya ilmu ini saya dong ya datu datu serian pernah penguasa jeningi marwan itu salah kaprah jadi sholat tapi khutbah lagi jadi dimirip juman fako ma'ilahi rojilun fako sholat 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 lagi khutbah fako lakot turi kata teman-teman dan tinggal berkara gunali saya ini model banyak fako lakot fako khutbah ma'alihi sholat rasul Allah teman-teman mutas yang berkara alihi kamlar atasi wong ikh diwis sholat 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 man ro'a minkum mongkar fali yiruh biyadih fa'ilam mestati fa'il mestati fa'ilam mestati fa'ilam disabani ro'a ngerti so'pah minkum seng 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 mongkar barang seng orah benar fali dirubah yang lebih baik fali biyadih kekuasaan wong otoritasi wong fa'ilam mestati fa'ilam mestati fa'ilam mestati fa'ilam fa'ilam lemah lemah iman kalau terang pentingnya merubah mongkar saya ulang lagi cuma merubah tadi tidak harus pakai kata-kata yang menyinggung atau melahirkan kemongkaran yang lebih besar jadi di buka itu ada babnya bab harus menghilangkan kemongkaran dengan syarat tidak melahirkan kemongkaran yang lebih besar contoh paling gampang ini wong mabuk wong mabuk kan sungra benar dia dosanya mabuk mungkin dia punya keluarga soleh soliha punya keluarga yang normal saya ulang lagi ini penting keluarga ini penting saya ulang lagi ada orang mabuk dia tentu punya keluarga yang baik-baik yang normal yang berharap dia suatu saat dan karena dosanya hanya mabuk mungkin keluarganya itu rilek karena dosanya hanya mabuk ketika Anda melarang pemabuk ini dengan cara yang kasar maka yang jenis yang mabuk bisa saja dosanya malah membunuh kamu dari keluarga yang baik-baik menyesalkan anaknya mabuk sekarang menyesalkan anaknya membunuh ini contoh apa kalau kondisinya seperti itu tidak boleh seorang kiai atau orang siapapun melarang dengan arti yang melahirkan kemongkaran yang lebih besar karena dari dosa mabuk sekarang dosa membunuh nah itu harus ada hitung-hitungannya yang potensil ini kan cerita potensi nah kecuali potensi itu tidak ada asyik mabuk ragu senjata kegau senjata kan menangkuin misalnya tapi ini kan cerita potensi dan kenapa saya menyebut keluarga karena keluarga ini penting saya ulang lagi keluarga ini penting misalnya ibunya ahli majlis taklim ibunya ahli wiridan misalnya ibunya soliha dia akan selalu mendoakan kau anaknya ini tobat karena nyun sawu hanya melihat anaknya itu mabuk jadi gara-gara ditegur santri atau kiai sekarang dosanya malah membunuh nah di veke itu diajarkan jangan pernah melarang kemungkaran yang punya akibat kemungkaran yang lebih sasa karena orang sering diamuk buju ini mula mula malah malah normal 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 malah bujumu banting piring alhamdulillah orang banting anakmu itu sekali buat larang banting piring malah boleh bantingan dan itu anda malah repot ke anak-anak dosa yang berkuih rasanya yang mangel itu yang lanang-lanang ini artinya ini kita kan punya ilmu jadi orang mureng-mureng itu butuh korban kan piring-piring korban itu piring lorongi terus itu korban rai mulai makanya tidak usah dilorong jadi ayo piring kayak cadangan yang gudang jadi pak kok piring kakek lorong lorong jadi kenteng itu piring kliwon semua pak kok piring lorong lorong bareng lorong diantem dong yang jelas rasulullah sallallahu 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 luar biasa saya ulang lagi tidak semuanya bentuk pelarangan itu dengan bentuk perintah karena di kultur jawa itu kultur orang timur Indonesia atau pokoknya timur itu ada aturannya masih ngajak sholat itu harus ada bahasa karena kalau kamu sekali salah bahasa ini cara bahasa modern kontraproduktif makanya harus ada tahir dengan kearifan karena itu cara terbaik dan Nabi mengajarkan itu dengan logika tadi dengan logika bisa di bag podcasts dari kasuran harika hanya jenis ah orang yang menjeng karena itu lagi ini saya jenis karena saya kamu jadi gubernur Pak kita jadi apa dirimu harus ngelihkan apa jadi jadi bapak logikanya gampang umpamu bayangkan aku kue tak anakmu bapak ngerti makanya ada asumsi kefalaukanawaladak umpamu korban aku anakmu misalnya aku dihutang orang atau nyawar aku nyentak-nyentak misalnya yang dihutang anakmu terus gak bisa nyawar aku kan orang kepengen orang dia nyentak makanya orang itu dilatih terus dia ngomongi ke anakmu ceritaan ini cerita nyata bentuk baru kayak Nabi Ibrahim itu ada cerita Nabi kamu tau asal usul Nabi Ibrahim dia nyembelih anaknya itu cerita di Hikam ini cerita yang di kitab Hikam sampai lu cari nanti di awal just 2 kitab Hikam aku tahu rakyat usah guleis percaya aku potongan rapaham potongan rapaham orang di kitab yang mau dua orang paham harus kerdusan harus lumutan yang dihutang Nabi Ibrahim itu pernah diterbangkan Allah yang alam malaku ini betapa Allah tetap lebih arham lebih sayang dibanding sehebat-hebatnya manusia tetap sayang Allah Allah selesai mengatakan masyarakat kodoknya Pak Yurabi Pak Yurabi ini duduk Pak Yurabi diterbangkan alam malaku terus ngerti ini menurut saya cara kasarannya aku ngerti pembunuh Allah ditakai menurut engkau gimana Ibrahim patah ini mau pokoknya melihat pendosa-pendosa itu selalu usulnya Nabi Ibrahim itu suruh menghabisi malah hasil terus pokoknya setiap melihat kemengkaran ketidak ya pokoknya melihat gak benar Ibrahim usulnya uktulhum uktulhum singkat cerita suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya rupanya Ismail Masyur kan cerita Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya terus beliau ragu makanya darah ini tarwiyah memang sampai dua hari, tiga hari terus orang ini digajak Ibrahim aku ingin usul-usul aku matai orang yang tukang ini aku padahal gak mikir aku yang ngongkong nyembelih anakmu kok pikir sih berani kok anakku loh rumah sama gak mangkal tapi makhluk-makhluk sehingga aku enak aku usul ke mutan buah cakok ngonong buah cakok ngonong selusul lah jajel kayak dia anak buah salah tegas tidak tegas tapi kalau salah anak izin kan misalnya pejabat apa pejuabat telepon di jam kerja siapa yang telepon gak sopan jam kerja ini aku bujir ini ya kalau ada telepon 4 jam kerja marah kan tapi ini aku bujir ini jadi Nabi Ibrahim pernah usul ya sepuluh masyarakat orang yang nyembelih anaknya dipikir sih ini aku gak iling ini aku gak iling ini aku gak iling yang ngerti kanku Allah Ibrahim nih ini aku yang roh leham ini ini aku gak iling ini aku gak iling zaman usul aku ada orang orang maksyat yang mati ini jadi aku usul anak yang tidak nyembelih aku pikir ini anakku rumah yang sama yang mati itu yang gawih itu itu aku cara jauh lor hatiku pukul klan ini jajal intinya orang itu ngomongi ke anak itu yang mikir ini cara bapak bapakku lorunak yang jelok majikan cek kiai atasan asal atasan ada pembantu mencahna piring gak diamuk meski pembantunya elak mergurannya bisa ngamuk orang ayu jadi saya misalnya ada orang telat jam elak wah mau gak disikir jadi orang ayu yang kue seneng oh gak apa-apa ternyata manusia pimpinan ini gak manusia orang yang bisa ngamuk orang ayu yang kue seneng ada orang yang kue seneng ada orang yang kue semen orang ayu yang kue seneng orang sayang orang ada orang yang kue seneng ada orang kelainan terus kedua pimpinan atau orang utang orang utang saya janjian jam 7 tepat di rumah saya saya boleh di rumah jam walu tidak apa-apa kan tidak disiplin ini saya boleh saya melanggar aturan pimpinan oh tidak apa-apa artinya tidak tepat waktu dia tidak tepat waktu plus tidak pimpinan plus tidak terus ketiga orang utangi jam 7 tepat ya saya boleh melanggar jam walu tapi orang ini donatur aku tahu kok diutang orang itu diutang satu syuto mana ada jam walu jam 10 rasalah sementing tidak naga intinya ternyata orang itu suka marah itu karena ada istilah ada kekuatan tidak ada kekuatan dia bisa dia bisa ngamuk orang yang utangi saya yang berjasa sampai saya dari pejabat ngamuk orang ayu yang saya senang padahal kodok-kodok melanggar melanggar tidak berjasa wah itu kepal-bal dengan alasan tidak disiplin pastinya alasannya tidak hanya atau tidak berjasa ini alasannya semudah berjasa clear ya ya mulai ini berjasa sokan bijak bulat dunia itu bulat nah tapi Allah yang maklumi rai-raai ini dimaklumi Allah itu orang yang berjasa kefalokan walat yang mau korban itu anakmu yang mau korban yang mau senang apa tenang kue sejahat itu tidak kan ternyata anda tidak fair apa anda tidak fair makanya nabi itu kalau melatih logika itu luar biasa bayangkan anakmu itu makanya ketika ada sohabat bentak kancanya bentak pembantunya umpoh pembantu itu anakmu tapi boleh kerja tidak pecus tidak pecus umpoh itu anakmu umpoh itu orang itu begitu ya tidak Allah Allah itu setimbang tatanan yang kamu tatakan Allah penting irhamu maafil arti arhamku maafis artinya kalau melakukan perubahan perubahan yang basisnya kasih perubahan mentang-mentang dengan kekuasaan atau tadi nanti melahirkan sesuatu yang lebih mungkar kamu nata sosial niat muwabik tapi itu yang di dunia sakyos itu kan niat sesuatu yang baik tapi punya akibat yang lebih buruk karena meleahirkan melahirkan sesuatu yang lebih bahaya itu juga tidak boleh jadi misalnya begini, kamu cerita pidatonya Pak Karno atau Bung Hatta kamu harus detail, kamu dengar itu dari siapa? karena kita tidak menangi Pak Karno itu di sanat khadis itu begitu kamu cerita dawe bahasim kamu kok mendengar itu dari siapa? kamu tidak menangi bahasim nah ilmu khadis itu ilmu paling otoritatif jadi orang kok bilang kalau rasulullah kamu dari siapa? kamu tidak menangi? oh dari guru saya, guru kamu dari siapa? karena sokhai muslim itu dengan nabi kira-kira terpaut 5 orang kira-kira yang disebut beliau dari beliau ke nabi kira-kira 5 orang mungkin kalau kita sudah sampai 30, 37 paham, itu betapa penghormatan pada otorisasi ilmiah tidak boleh orang mencatat sana-sini saya ingin uang roh dari presiden ini, dari ketua partai ini kenalnya orang menjurah jari-jari sopo itu kalau corak ilmu masalah harus dijelaskan mendengar ini dari siapa? karena kira-kira kenal rupo sebelumnya komet sos tidak jelas toko TV tapi potongan apapun itu, corak ilmu itu harus otoritatif sanat itu harus jelas, harus utuh itu hebatnya kitab-kitab sokhai muslim karena, makanya kitab membu khori tetap kada sana-saham mendapat informasi ini dari ini, ini, dari ini, ini, dari ini dan orang ini orang pilihan semua orang yang tidak pernah bohong semua orang yang tidak pelupa misalnya orangnya baik ya, baik, adil, tapi pelupa gunanya apa? loros jadi telu, telu jadi papat ngelalinan, ngelalinan ribet kan? atau tidak lalinan, tapi fasek sekali ada informasi yang merugikan enggak disampekan itu juga masalah lah, ahli hadis itu orang paling otoritatif jadi jelas sumbernya siapa, siapa, siapa itu, makanya tetap kayak rasa bosan ketika ada nama-nama disebut di sini karena itu cara beliau nguji hadis ini valid atau tidak valid dan terus, nasibnya orang baik itu ya selalu punya teman kita rasa khawatir enggak ada nabi diutus enggak ada orang baik kecuali mesti dua khawaryun mesti dua konca, dua penolong meskipun ya dia musah tapi tetap ada kayak gue ini sering dusir bujungan itu jagungan yang gerdu saya ngalami kok, gue ya kayak tenang ya kayak cerita melarat wuh, lah kan coyo oke, pokoknya benak lah itu juga benak so, kayaknya mesti dibolol cocokan kemiskinan ya kayak kan jahatnya cocokan apa itu, oke kan coonnya semua inaham kalau nulis atau menikilah kisah itu takhlufu bakal ngintaini mimpak tim sepoh kuklufun atau kuklufun bera-bera pengganti yakuluh nama lefalun yang mulai masalah itu kalau ada generasi yang bisa ngomong tak, reso ngelakoh nih itu masalah kan ngomong ngomong damai di sini di sini seneng konfirm ngomong kan jujur di sini di sini kan ya ripen ada gerakan ngomong tapi reso ya kukluh nama lefalun bisa ngomong sesuatu yang dilakukan ya kukluh nama lefalun faman jahadahum di sini faman menguji yang melakukan perjuangan semua di sini 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 Jadi ini yang gini Jika kemungkaran Misalnya ada narkoba Misalnya kalau contoh di Indonesia Misalnya narkoba Kalau bisa kan kamu hilangkan Dengan otoritas Misalnya kita di BNN Atau dengan saran Dengan saran Sesuatu yang merusak diri kamu Itu kan rugi Makanya saya bilang sebetulnya ilmu itu tidak pernah mati Orang tidak narkoba itu Satu kemungkinan takut ditangkap polisi Berarti karena dia di otoritas Atau kekuatan ilmiah Dan kita berharap kalau bisa itu pakai kekuatan ilmiah Karena kalau kekuatan ilmiah meskipun tidak dijangkau polisi Tetap dia tidak minum Karena mengerti bahayanya narkoba Artinya kita usahakan Semua kemungkaran itu ditinggalkan Karena tahu secara ilmiah itu membahas Artinya konangan polisi tidak konangan Tetap Tetap tidak minum karena mengerti Kalau itu bahaya Maka sosialisasi kemungkaran itu Nomor satu tetap ilmu Baru hanya ilmu itu Orang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya Meskipun butuh lembaga-lembaga otoritatif Yang berat ngelarang itu Kayak kepolisian Tapi kesadaran ilmu itu lebih abadi Karena tadi Konangan rak Konangan Bahkan adekan dia sendiri di hutan Tidak ada siapapun Dia tetap tidak minum Karena tahu itu Bahaya dan membahayakan Kepinginan Nabi Kepinginan Nabi itu Suatu semua itu dikawal Pakai kesadaran Pakai ilmu Makanya tadi ada orang Suka nyunsew Tadi Jadi rasa tidak Tadi ada orang senang demen Nama Nabi Andekan korbannya itu Ibu kamu Andekan korbannya itu Anak putri Kamu Kalau korbannya itu Keluarga Kamu Malingu ya kurang ajar Malingu Sekarang motor colongan Bareng dicolok Waling kurang ajar Maling Barang takau ya Maling motor Ya kalau colongan Tapi nyatanya Dicolong Ya tak siap Kalau maling Ya nyolong motor Terus dicolong Maling Kurang ajar Motorku dicolong Colong-colong Intinya semua kemungkaran Makanya Dawe Nabi Kemungkaran itu gampang Kamu sendiri tidak nyaman Tidak Tidak nyaman Jadi sebetulnya Maksiat itu Perlawanannya itu Ya pakai nurani Tidak nyaman Misalnya Tidak nyaman Ada orang Misalnya Nyalai Bujeni Ini kan Kayak beban Misalnya Bujeni Jadi sebetulnya Kemungkaran Dilarang agama itu Rasional Sekali Apa rasional Karena kita semua itu Ingin Tidak jadi korbannya Kemungkaran Yang mana disebut Agama ini apa Agama ini normal Semuanya normal Fitrah yang Orang normal Pas di nerima Konser Agama ini kan normal Wang Lanang Yang berhormat Yang wedo Wedonya Yang wedo Yang wedo Yang bel-bel Yang ngongkong Yang Wang Lanang Yang di rumah Yang wedo Melok Sehingga Pengusiran Masif Jadi Yang dihormat Yang mau Aslek Yang tidur Yang gerdut Yang perabatan Yang itu Semuanya Yang wedo Yang dihormat Yang itu Yang ngongkong Sobat Itu di luar Syariat Islam Syariat Islam Yang nyalang Yang nyalang Yang nyalang Yang nyalang Yang nyalang Supir Yang nyalang Yang penumpang Yang bel-bel Apa Tapi Yang nabi Yang dinikmati Yang nabi Yang nabi kancangnya 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 nah ini masyarakat Idhina Umar orang paling menakutkan orang paling mudah ini orang Umar ke AB orang di Umar saking adilnya orang-orang biasa diamuk Bu Juni kepingin di obat konsultasi Bu Umar bareng sowan pas Umar di jujur dari dua-dua di sumar menengah di lu ya amiral mu'minin sama matur sama jenai ya bareng gang sedilok Bu Juni jenai dua sampunnya Amiral Mu'minin Sampun biar orang matur kok sampun sampun biar orang kodoh kok sobat sampai ternyata jenengan ngalah jadi ini orang rakyat Tora Presiden rahmenteri rakyat itu sama akhirnya ya Sampun Sampun biar orang matur kok Sampun Sampun biar orang matur kok Sampun oh kok Sampun orang matur kok Sampun Sampun pencekat 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 ternyata emang nesak jenengan seorang paling pedih kabewek kenek apa manis kulau yes top mana jari bapak nak cerita kulau kiai top itu bawa gampang itu wani mulang di ngomah itu kiai top kedisi orang kiai gaya mulang di ngomah kiai bernyali kiai bernyali apa ustad-ustad madin si wani mulang cah cilik-cilik jam blonjo jam blonjo jam biru jam blonjo gitu tak bayari aku ngomong si wani mulang cah cilik-cilik di ngomah jam blonjo di ngomah loh jenis mejet atau jenis musul lah di ngomah enak-enak mulang pergoro besar sepoknya nikmati wak nikmati Faman jahatahun biyati wa man jahatahun biyati wa wali sa'orah adal minna iman habbal kawalara burafi' khaddaf fahaddathu abdawah bin umar fa angkarahu aliyah wa qaddimah ibn mas'ud fa nazzal biqonat fastad ba'ani ilah abdu'a bin umar ya'udhu yaitu ilmu khaddis itu kalau ada satu khaddis benar itu masih dicek pada rawi-rawi yang lain kalau terkonfirmasi sama berarti datanya tambah valid karena terkonfirmasi sama jadi diseuneliti khaddis sampai gitu karena jangan sampai rasulah itu dicatut mengumumkan sesuatu padahal rasulah tidak mengendirikan maka cara saat ini dikonfirmasi dari berbagai sumber berarti dulu ilmu khaddis modern sekali apa modern modern sekali maksudnya data ilmiah itu harus valid apa data ilmiah itu harus harus valid wa qadda khadda sahab bin ahwidha lika'an nabi waqadda saniyya abu bakar bin isha bin muhammad akhbar wa'ar bin nabi marijam khadda sir abdil aziz bin muhammad qal akhwarin akhariz bin fudal al khutmi anu ja'far bin abdillah bin haqam nabdi rahman bin miswar anu bin al-kharman nabi rafiq anu abdillah bin mas'ud anu rasulah qal maka nah min nabiyin orang-orang sangking nabi sopawai illa waqad kanal hukhawariun yahtadu nabi hati wastenu nabi sunnati jaddas jaddas orang baik itu tidak usah susah orang baik itu selalu ada pembantunya ada sengewangi ada yang mendukung contoh gampang begini sekarang lah daerah modern sehebat-hebatnya bandar narkoba kayak dulu kolombia misalnya banyaklah daerah-daerah yang tetap keputusan normalnya manusia itu polisi itu yang nangkep bandar narkoba bukan kebalikannya bandar narkoba disuruh nangkep polisi intinya kebaikan itu selalu punya saltonah punya kekuasaan untuk posisi mustaklin yang menang meskipun soal akhirnya ada hambatan itu sunnatuah tapi tetap yang menang ada orang lumpuh gak bisa apa-apa omae di malini ketika kamu ini maling sing muayu tetap malini padahal ini gak bisa bedak karena kebenaran punya saltonah punya kekuatan jadi jangan sampai ya makanya gak boleh ada saltonatul mungkar halal makruf kita semua harus menjaga jangan sampai kemungkanan itu menguasai hal makruf karena ini gak sunnatuah karena itu gak sunnatuah jadi negara manapun yang kayak apa akutnya maksiat disitu tetap maksiat itu kategorinya ilegal kayak penjualan manusia terifikan pasti ilegal pencurian pasti ilegal apapun kuatnya intinya ketika orang baik buru maling tetap malingnya semelah ya kebalikan nanti maling buru polisi itu kan ya lucu kan bantan narkoba itu kan lucu jadi itu jaminannya nabi maksudnya coro nabi coro jawanya coro andan aku ya gak usah kuatir mendirikan kebenaran pasti kebenaran punya hawariyun punya pendukung 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 karena memang gak nyaman orang ikuti kemungkaran itu gak gak nyaman jadi makanya gak usah makanya kebenaran bahasa rapi ma'ruf ma'ruf itu sesuatu yang dikenal akal sihat itu mengenal itu kesalahan disebut mungkar akal sihat itu gak nerima dan makanya sepakat ya ini harus diurus secara kultural secara etik meskipun ada lembaga formal kayak negara tapi secara moral kultural harus diatur karena sekuat-kuatnya negara misalnya polisi itu hanya bisa menjangkau berapa orang ada daerah-daerah mungkin terbelakang atau di atas gunung yang bisa menjadikan orang gak bunuh orang lain adalah kesadaran bunuh itu dosa bunuh itu gak baik misalnya nabuk iya anak nabuk ibu kekerasan itu tidak karena gak semuanya terjangkau oleh lembaga formal nah disini ini pengennya kita itu agama harus agama ini harus dikawal dengan rasa yang baik meskipun untuk itu butuh lembaga formal ke atas kepolisian ke atas negara tapi sebelum ada itu semua atau yang gak terjangkau itu nurani makanya nabi itu sering ngelatih nurani itu disitu makanya terus kata-kata wali-wali dulu mpomohi ke anakmu itu diulang-ulang keifal kalau kata-kata wala misalnya gue muangkel lebih anak buahmu yang muangkelnya mpomohi yang muangkelnya mpomohi yang muangkelnya muangkelnya orang lain kamu berharap orang lain itu memaafkan kan itu makanya anak itu dipakai ukuran betul sama Allah misalnya gini ada orang nyaman saya misalnya kueh lah sengsok-sokan suci ada bucah waduk kata-kata naik motor BL Pro bauan ter ga eleman ga opot waw lupot suwak tapi misalnya ada orang tapi ini anak jenengan gom 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 di sepura langsung rubah cara pandang itu rubah ada orang motoran blue wire dalu-dalu mpomohi bising apa kabar ini ini pona aneh jenengan ya dan orang itu disuruh membayangkan andekan itu terkait jenengan maksudnya maksudnya nabi ngetan orang harus punya kesabaran double jangan-jangan emosi anda itu karena kebetulan itu orang lain ya jangan-jangan emosi anda karena plus kebetulan itu orang coba kalau itu anakmu wong sing buk senengnya yang mau misalnya non-elpon jam kerja ga boleh siapapun ga boleh misalnya itu pas rapat ga boleh siapapun masuk tapi itu kapolda waw jari roleh maso orang itu biar ngerti ternyata 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 bukan gue seneng film nuklir gue seneng ngonton film itu sebab ini bayangkan tiamat terus dua kapal tenaga nuklir itu apa yang boleh masuk disini hanya ahli itu ahli nuklir itu ahli olistrik akhir gue ngarap ngarap melebu nah ini ahli apa itu enggak ahli tapi yang biayai ha 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 malap bu go sadure ahli kok tapi apa dah yang boleh masuk hanya yang ahli apa dicet cek cekan administrasi ini ahli apa nuklir Nabi Ibrahim itu Di alam malakut Ketika melihat ketidakbenaran Semangatnya adili-adili tangkap Suatu saat Coros Jawa itu digarap oleh pangeran Kau nyebeli anaknya Mikar Gusti, tenang nih Gusti Mamang, ini mamang Tariwia kan kemana mamang, tenang nih Sampai dipasani Arofa Arofa ternyata itu perintah real dari Allah Gak huwak, rasanya gak huwak Karena mamang sedih Fihim, cek mamang Ini ke anakku loh Ini ke usal-usal Itu yang kau laku Sehingga aku enak Sebenarnya itu Nabi Ibrahim tambah simpati Sangking simpatinya Nabi Ibrahim itu begini, tapi gak jenakal Yang mau ceritanya itu jenakal Sangking simpatinya Nabi Ibrahim sama yang digunakan gini Faman tabi'ani fa'inna humini wa'aman aswani fa'inna ka'afurur rahim Di agama ini Gusti Sing anut kula karwantiya ngapik Sing durakani kula Kula suun sepulani jenan sing gede Itu orang-orang yang mengalami Wah sepulani ya Tapi Allah yang mau bulid Barang-barang di sebelah tunai Gak-gaknya mau jajal Jajal Tapi apapun itu kan kita belajar dari cara Allah mendidik kita Misalnya ada buka sekolah rapati pinter Gak-gaknya tegas Gak usah nganggahnya Bih-bih-bih-bih-bih Ini anakmu Maksudnya bih-bih terukur Kau terukur Kau bayangnya Bih-bih-bih-bih Bih-bih-bih Atau anaknya bosmu Maksudnya bih-bih-bih-bih Di ukuran rapah-pah Bih-bih-bih Pokoknya tegas Demi disiplin Bari ngukabar Itu orang yang atasan Wah Lah kok ngonohai Kok ngeletek Aduh Ada orang yang serah lulus Tapi ini titipan atas Samual Lah itu agama Terus Maksudnya kalau suwan baru Kayak ngaji ini Sebetulnya agama itu Ada orang ngelogika Ngelogika Makanya Ada orang ulama Mesir ngerti kan Lawlam yakun maja Bih-bih Muhammadun dinan Lakana Fi aklin nasi hasanan Andekan Muhammad Tidak ngatasnamakan Islam itu sebagai agama Itu pun menurut akal baik Andekan Gak diatasnamakan agama pun Itu adalah kebaikan Wongkong hormat tonggo Konghormat tamu Gak boleh melakukan pembunuhan Gak boleh melakukan persinaan Gak boleh narkoba Itu kan aturan yang lazim saja Orang normal Pasti ya setuju Dengan aturan-aturan Itu Apalagi diatas Nampakan agama Kemudian dapat Pahala surga Ya karena Gak ada agama yang Jaga lebih agama Misalnya Mejit Ikut infak Maksudnya Nguyah-nguyodok Ratu infak Ini kan yang normal Ngoyah-nguyodok Tukus warga Sholat Bariku Pahal Ngoyah-nguyodok Mejit tidak kudungi Tidak kudungi Tidak kudungi Loh Kok ngisih ini mejit Biasanya api mejit Tiba ngomah Saking mangkli tamir Akhirnya dikunci Ada yang awan Kenapa mejit Tidak dikunci Ada yang awan Ini kudungi mejit Ada yang Ada yang kipasih Yang ngomah panas Ada yang kipasih Ada yang ngamuk Ya Ya Saya takut Aku tamir Otoritas Kenapa Kudungi 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 Jadi Kudungi Kudungi Melayu Mejit Kudungi Dini Banyu Dini Oke Pihak Bingung Mufti Kalau Pihak Hukum Nutup Jadeng Mecik Nak dibuka Akibatnya Nak ditutup Akibatnya Ngel Mufti Nyata Masuk Oh Cora Sampai Tacantana Singaduh Benar Korban Mohon Terus Nanti Maka Nabi 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 Hadis Hadis Sangking otoritas Hadis Mau didukung Dikonfirmasi Abdu Nabi Mas Tapi Ngiri Wati Konfirmasi Apapun Itu Dari Sekian Dibutuhkan Konfirmasi Nabi 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 Terima kasih.